Petugas Damkar mengevakuasi seorang lansia yang harus mendapat perawatan medis di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Petugas Damkar didatangkan karena pasien harus dibawa dari lantai dua rumah ke ambulans. Warga Jalan Swadaya 1 Tebet, Jakarta Selatan akhirnya meminta bantuan petugas Damkar. Mereka membutuhkan bantuan untuk mengevakuasi seorang lansia yang menerita struk. Bantuan petugas Damkar diperlukan karena pasien harus dievakuasi dari lantai dua rumahnya. Sementara tangga menuju lantai dua sangat sempit, tidak memungkinkan petugas medis mengevakuasinya secara normal. Petugas Damkar sektor Tebet menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk menurunkan pasien dari lantai dua. Nah semalam itu, pengakuan dia karena nggak bisa tidur 4 hari 4 malam, pas berubah dikasih obat tidur, obat dokter. Ketika bangun, dia seperti hilang kesimbangan. Hilang kesimbangan bersandir kepada kusi roda, akhirnya jatuh cerentangnya. Yang dipermasalahkan di sini karena tukang jepit. Pasien struk kemudian dibawa ambulans AGD Dinkas DKI Jakarta menuju rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Dari Jakarta Selatan, Hilmi Sajang Bati melaporkan.